Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Mindset, karya Carol Dweck. Buku ini membahas soal kemampuan dari sebuah mindset atau pola pikir. Setiap orang punya caranya sendiri dalam menghadapi kegagalan. Ada yang tidak tahu bagaimana caranya, ada yang cukup chill, tapi ada yang merasa tidak masalah dengan kegagalan. Tiga perspektif yang berbeda ini ternyata erat kaitannya dengan mindset yang memiliki tiga tipe orang tersebut. Selama 20 tahun, riset yang dilakukan oleh Carol membuktikan pandangan kita terhadap diri kita mengaruhi bagaimana hidup kita. Ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2006, ide dari buku ini cukup menarik, dan akhirnya digunakan oleh banyak orang. Bukan cuma untuk perkembangan diri, tapi juga bisa diterapkan untuk budaya organisasi dan perusahaan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Yang pertama, Fixed Mindset vs Growth Mindset Dalam bukunya, Carol menjelaskan ada dua jenis pola pikir, Fixed Mindset dan Growth Mindset. Fixed Mindset adalah orang yang percaya kalau kecerdasan, kemampuan, dan keperibadian adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Sedangkan orang yang memiliki Growth Mindset berpikir sebaliknya, tiga hal tersebut bisa dikembangkan melalui waktu dan usaha. Sebagai contoh, jika ada yang bilang, kamu bodoh. Penilaian ini tidak bisa dijadikan patokan untuk memahami kemampuan seseorang, apalagi potensi orang tersebut untuk sukses di masa depan. Orang dengan pola pikir Fixed Mindset merasa bahwa kesuksesan adalah hal yang sangat penting, dan berarti dia lebih hebat dari orang lain. Dia butuh validasi ini untuk merasa lebih baik. Bahayanya adalah, jika kamu baru merasa hebat ketika kamu sukses, Apa jadinya ketika kamu gagal? Cara yang dilakukan orang dengan Fixed Mindset adalah dengan menyalahkan orang lain, atau mencari alasan agar dirinya tidak bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Orang dengan Growth Mindset melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki passion dan semangat luar biasa dalam mengembangkan dirinya dan terus berjuang, meski hasilnya belum kelihatan. Mindset ini membuat seseorang tidak alergi dengan tantangan, mereka malah menyukainya. Semakin besar tantangan, itu berarti kesempatan diri untuk berkembang. Mereka malah kecewa apabila mereka tidak bisa mengembangkan potensi mereka. Growth Mindset juga punya peran penting dalam perkembangan sebuah bakat. Sebagai contoh, Mozart butuh waktu 10 tahun sebelum dia akhirnya mampu menghasilkan karya yang luar biasa. Seorang sosiolog terkenal, Benjamin Barber, pernah berkata, Saya tidak membagi dunia menjadi yang kuat dan yang lemah, atau yang sukses dan yang gagal. Saya membagi dunia menjadi seorang pembelajar atau tidak. Kedua, Mindset ketika gagal. Ada perbedaan besar saat Fixed Mindset dan Growth Mindset menerima tantangan hidup. Bagi orang dengan Fixed Mindset, mereka akan sangat terluka dengan kegagalan, karena mereka merasa kegagalan disebabkan kurangnya kemampuan. Mereka pikir kemampuan tidak bisa dikembangkan, oleh karena itu mereka tidak pernah mencobanya lagi. Sedangkan, orang dengan Growth Mindset berpikir sebaliknya. Mereka terbuka dengan kegagalan dan mencoba lagi. John Worden, seorang legenda pelatih basket, pernah berkata, Kamu bukanlah sebuah kegagalan jika kamu tidak mulai menyalahkan orang lain atau dirimu. Artinya adalah, kamu masih akan terus berproses dari kesalahanmu, dan berhenti apabila kamu mulai tidak mengakuinya. Dalam sebuah riset, responden ditanya, apa yang mereka lakukan apabila mereka mendapat nilai jelek di ujian tengah semester, dan kemudian mendapat tilang karena parkir sembarangan. Ini adalah kondisi yang diibaratkan seperti sudah jatuh ke timpat tangga. Dihadapkan dengan situasi tersebut, orang dengan Fixed Mindset merasa hidupnya sangat buruk atau merasa hidupnya gagal. Sedangkan orang dengan Growth Mindset mengatakan mereka akan belajar lebih keras lagi, dan parkir lebih hati-hati. Kejadian yang sama memiliki respon yang berbeda disebabkan oleh mindset orang tersebut. Kegagalan pasti menyakitkan. Tapi, orang dengan Growth Mindset tidak berkecil hati. Kegagalan merupakan sesuatu yang harus dihadapi dan diambil hikmah dan pelajarannya. Ketiga, Mindset bisa dibentuk dan diubah. Cara kita berbicara dengan orang lain ternyata berpengaruh dalam membentukkan seseorang untuk memiliki Fixed atau Growth Mindset. Jika kita memuji seseorang pintar, berbakat, atau sempurna, kita sedang membentuk mereka untuk memiliki Fixed Mindset. Hal yang sama juga apabila kita bilang kalau seorang bodoh, tidak berguna, atau tidak bisa apa-apa, kita juga membentuk mereka untuk memiliki Fixed Mindset. Kita bisa mengatur cara bicara kita dan ingat untuk selalu fokus pada kalimat yang mendukung Growth Mindset, seperti, Kamu telah bekerja dengan baik, coba ceritakan bagaimana kamu melakukannya. Kita tidak bicara soal outputnya, tapi kita bicara soal usahanya, kegigihannya, dan perkembangannya. Jika kamu sekarang berada dalam kondisi Fixed Mindset, tidak apa-apa. Tapi ini saatnya kamu untuk mulai melatih otot growth mindsetmu dan percaya kalau semua bisa berubah. Pada dasarnya, setiap orang lahir dengan rasa penasaran yang tinggi dan kecintaan untuk terus belajar. Coba bayangkan, seorang bayi yang selalu penasaran dan terus belajar, mulai dari merangkak, berjalan, hingga berlari. Kita perlu membangkitkan lagi growth mindset yang dulu pernah kita miliki. Mindset akan menentukan bagaimana seseorang melihat dunia. Mindset yang tepat dapat membantu kamu dalam mengembangkan potensi dan meraih kesuksesan dalam hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa, subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.